Ya Bunda masih pakai kalender teman-teman. Ya walaupun kondisi HP Bunda sudah sangat mengenaskan, jatuh gitu, jadi ininya tuh bengkok. Nah ininya tuh bengkok gitu loh teman-teman, jelek banget nih udah celepres-celepres. Yang bedaknya udah kayak gini sebelahnya, tapi sebelah masih bisa digunakan. Yang kedelapan adalah parfum. Bunda cuma punya satu parfum aja teman-teman. Bunda pernah bilang ya teman-teman di video sebelumnya, kalau Bunda tidak memakai wangi pakaian dan pelicin pakaian, makanya Bunda hanya mengandalkan parfum. Nah tapi walaupun Bunda hanya mengandalkan parfum, Bunda pun cuma punya satu parfum teman-teman. Parfum yang Bunda gunakan juga bukan parfum yang mahal. Bunda beli yang biasa aja, yang di toko-toko ada gitu. Yang penting ketika Bunda keluar, selain Bunda bersih, Bunda juga tidak tercium bau gitu. Jadinya Bunda tetap gunakan parfum yang biasa-biasa aja dan Bunda cuma punya satu parfum. Bunda pernah coba gitu, coba untuk punya banyak parfum, tapi ternyata yang nggak kepake, malah jadi mubazir. Yang akhirnya kebuang, yaudahlah Bunda berpikir daripada kebuang, udah pake satu aja maksimalin sampe abis, itu beli lagi. Itu pun satu botol bisa tiga sampe empat bulan gitu loh teman-teman. Jadi menurut Bunda, mubazir aja kalau harusnya lebih dari satu parfum teman-teman. Yang kesembilan adalah skincare. Bunda cuma punya satu skincare. Skincare ini ya cuma punya satu sabun muka, satu moisturizer, dan satu tuner. Kalau teman-teman coba mungkin tau ya, ada 10 step skincare ala Korea gitu. Nah Bunda nggak pake itu, Bunda hanya pake yang tadi aja. Dan itu pun menurut Bunda habisnya tuh tiga sampe empat bulan gitu loh teman-teman, jadi awet banget gitu. Yang kesepuluh adalah earphone. Bunda cuma punya satu earphone teman-teman, dan ini lihat teman-teman kondisinya. Ini udah nggak ada karetnya gitu loh teman-teman. Tapi ini masih bisa berfungsi teman-teman. Tapi kalau nggak salah ini tuh fungsinya tuh tinggal satu deh. Maksudnya tinggal lupa Bunda antara yang kanan atau yang kiri Bunda lupa. Yang jelas ini tinggal satu aja fungsinya, tapi masih berfungsi dalam maksimal. Masih bisa digunakan. Dan Bunda nggak akan ganti sebelum earphone ini bener-bener rusak gitu teman-teman. Bener-bener tidak bisa digunakan. Benernya Bunda ini pengen banget loh teman-teman beli yang nggak ada kabelnya gitu. Kan kalau ini kan nggak ada kabelnya ya. Menurut Bunda agak ribet sih. Karena Bunda itu kalau misalnya lagi masak, nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu tuh Bunda sering banget dengerin YouTube entah itu kajian, entah itu ya segala hal yang memang Bunda rasa itu bermanfaat untuk Bunda dengarkan. Itu Bunda biasanya itu mendengarkan ketika Bunda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tadi gitu. Kayaknya alangkah enaknya gitu ya. Kalau misalnya bisa dengerin kajian-kajian kayak gitu, pakai earphone kayak gini. Tapi ya nggak ada kabelnya biar nggak ribet gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak tau sih apakah nanti ketika Bunda reganti tuh Bunda beli yang ada kabelnya atau nggak. Ya doain aja ya teman-teman. Karena kan kalau yang nggak ada kabelnya harganya juga lumayan gitu. Jadinya ya doain aja ya teman-teman. Yang kesebelas adalah phone case. Ya Bunda cuma punya satu phone case teman-teman. Phone case-nya lagi dipakai. Nanti Bunda fotoin di sini. Phone case ini udah berapa lama ya? Udah lama banget lah gitu. Bunda pakai phone case ini tuh udah sampai udah jelek gitu loh teman-teman. Maksudnya udah agak ngelupas-ngelupas gitu. Secara fungsi masih bisa dipakai dan Bunda masih nyaman menggunakan ini. Jadi ya masih Bunda pakai dan Bunda nggak ganti-ganti. Phone case-nya udah berapa tahun Alhamdulillah masih bisa digunakan. Mungkin Bunda akan beli ketika emang bener-bener udah rusak gitu. Jadi sampai saat ini pun Bunda masih akan memanfaatkan satu phone case ini aja dulu gitu. Yang kedua belas adalah brush. Ya jadi Bunda cuma punya satu brush teman-teman. Jadi ini kayak peniti gede gitu loh. Ini digunakan buat Bunda ini biasanya gunain ini kalau ke acara-acara formal atau acara kekondangan gitu. Emang Bunda tuh pada dasarnya nggak begitu suka brush teman-teman. Bunda tuh lebih senang cuma pakai jarum pentol gitu loh teman-teman. Bunda tuh kalau pakai brush tuh kok kayaknya agak wah gitu loh. Meskipun Bunda keluar-keluar tuh pakai jilbab segi empat gitu. Tapi Bunda ya Bunda nyamannya cuma pakai jarum pentol gitu aja. Yang ketiga belas adalah tas. Ya Bunda cuma punya satu tas teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh dapetan dia dari teman-teman kantor pas Bunda resign. Tas ini tuh enak banget. Tas ini tuh kecil. Tapi sangat bermanfaat banget. Bahannya juga dia panufas. Terus kenapa Bunda lebih suka tas gendong? Karena lebih enak dipakai gitu loh. Lebih nyaman. Nggak usah berat sebelah menurut Bunda. Kalau tas-tas yang selempangan satu itu menurut Bunda berat sebelah. Jadi Bunda lebih suka tas kayak gini. Tas ransel. Terus juga tas ini tuh kalau Bunda pergi-pergikan. Apalagi Bunda punya kailah ya. Yang kalau pergi kemana-mana tuh harus bawa baju ganti. Baju ganti dia gitu. Jadinya ini tas ini pas banget dipakai. Buat bawa baju ganti kailah. Satu, dua tuh masih cukup banget. Terus masukin dompet. Masukin HP. Masukin charger. Udah deh. Bisa pergi pun. Tumbler ini bisa masuk ke sini. Kalau misalnya Bunda ke mall gitu. Kadang Bunda tumbler Bunda masukin ke tas ini gitu. Bunda tadinya punya dua ya. Satu lagi tas lintangan gitu. Tapi udah Bunda keluarin. Tapi Bunda punya fotonya. Kalau nggak salah nanti Bunda keluarin di sini. Itu udah keluarin karena emang bener-bener udah rusak. Udah. Bukan sih. Bukan rusak. Karena kan kulit sintetis gitu ya. Jadi kulitnya tuh udah ngelompek gitu loh temen-temen. Jadi Bunda cuma punya satu tas aja. Yang keempat belas adalah dompet. Yang keempat belas adalah dompet. Bunda cuma punya satu dompet. Ini adalah dompet kalau kita ke toko emas gitu loh. Kalau kita beli emas di toko emas itu kita dapat dompet. Nah ini dompetnya. Dapat dari situ. Nih kalau nggak percaya. Nih ada toko emasnya gitu. Kenapa Bunda pakai dompet ini? Karena dompet ini tuh menurut Bunda tuh simple banget gitu loh temen-temen. Nih isinya ya. Bunda cuma bawa KTP. Terus member Alfamart. Terus kartu golongan daerah. Terus ATM. Terus STNK. Ini harusnya di dompet ayah. Tapi ada di dompet Bunda. Sama uang. Udah gitu aja. Bunda juga nggak pernah bawa banyak uang. Ketika pergi-pergi gitu. Jadinya ya dompet segini sih menurut Bunda sih udah pas banget gitu loh temen-temen. Terus ditambah. Kalau misalnya nih kita misalnya belanja atau apa. Terus kita dapat kembalian uang receh gini. Yaudah tinggal dimasukin. Terus ada slatingnya deh. Itu jadinya lebih ringan. Lebih ringkas menurut Bunda. Lebih enak. Bahannya juga nih. Dilipet-lipet juga gampang gitu. Jadinya Bunda suka banget dompet ini. Ditambah warnanya hitam. Udah lah gitu. Ini Bunda sayang banget sama dompet ini. Walaupun ini dompet gratisan dan dompet dapet dari toko emas gitu. Ya yang terakhir yang kelima belas adalah laptop. Bunda cuma punya satu laptop. Nanti fotonya Bunda taruh disini. Dan itu pun dipakai untuk ayah dan Bunda. Sebenernya itu laptop bisa dipakai buat ayah kerja. Cuma Bunda pakai. Kalau Bunda lagi upload video di Youtube. Itu Bunda pakai disitu. Nyimpan video-video ke harddisk. Kan harus lewat laptop dulu gitu. Jadinya Bunda pakai satu laptop itu. Jadi ketika dulu Bunda kerja tuh Bunda juga cuma punya satu laptop loh. Itu Bunda barengan sama ayah. Jadi kalau misalnya ayah perlu ya udah ayah pakai. Terus kalau misalnya Bunda yang perlu Bunda yang pakai gitu. Jadi ganti-gantian gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak pernah namanya punya dua laptop. Menurut Bunda kalau punya dua laptop tuh mubazir banget gitu loh. Itu dia teman-teman pembahasan dari barang-barang Bunda. Yang Bunda punya hanya satu aja. Hidup minimalis itu tidak bisa disamakan ya teman-teman. Satu dengan yang lain. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita enjoy aja menjalani ini. Jadi sebenernya fungsi dari video ini adalah. Bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi suatu barang. Yang bisa kita gunakan tuh sampai bener-bener habis fungsinya. Jadi walaupun kita cuma punya suatu barang tuh. Ya nggak masalah gitu loh. Toh selama kita tidak merasa kekurangan. Dengan fungsinya kita juga bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Semoga video kami bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi Bunda mohon maaf ya teman-teman. Kalau suara Bunda masih kurang maksimal yang teman-teman dengarkan. Karena Bunda masih dalam proses recovery dari sakit gitu. Doakan ya teman-teman. Semoga video ini segera tayang. Sehingga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Dan Bunda akhiri video kali ini dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.